assalamualaikum kembali lagi dengan vima nah pada video kali ini kita mau membahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari yuk let's go nah sebelumnya kalian lihat ini dulu ya ada lampu yang menyala terus ada ada yang kutub positif dan positif terus ada gambar petir nah apa sih hubungannya ini dengan listrik dinamis yuk kita cari tahu yuk konsep listrik dinamis yang pertama itu adalah arus listrik nah ini listrik dinamis ya ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau posisi on arus listrik akan mengalir dan lampu menyala seperti pada gambar itu ya arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tagangan ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif pada rangkaian listrik tertutup besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya secara matematis besar arus listrik ditulis sebagai berikut I sama dengan Ki per T dimana I itu arus listrik ampere Ki itu muatan listrik satuannya kolum dan T itu waktu sekon next hantaran listrik listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut bahan-bahan apakah yang dapat menghantarkan dengan baik dan tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik nah ini adalah gambar tembaga tembaga ini adalah konduktor ya konduktor itu penghantar arus listrik sedangkan plastiknya adalah isolator isolator ini tidak dapat menghantarkan arus listrik nah konduktor listrik bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik tersebut dengan konduktor listrik contoh konduktor listrik itu adalah tembaga, perak, dan emas meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik tetapi karena harganya yang mahal kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan tembaga isolator listrik pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan sifat plastik dan karet tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir nah yang ketiga itu ada bahan semikonduktor listrik bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, germanium pada bidang elektronika bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC nah ini ya biasanya dirangkainya seperti ini ya oke next lanjut setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan semakin kecil hambatan jenis suatu bahan semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis atau pro besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat rumusnya menggunakan R sama dengan pro kali L per A dimana R itu adalah hambatan kawat P itu hambatan jenis kawat L panjang kawat A luas penampang kawat selanjutnya kita ke rangkaian listrik ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik nah ini adalah rangkaian seri ya jadi saklarnya dihidupkan hidup semua kalau dimatikan mati semua rangkaian seri rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel ketiadaan percabangan pada rangkaian listrik seri mengibatkan arus aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati selanjutnya rangkaian paralel seperti pada gambar ya rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel jika salah satu ujung kabel terputus maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala karakteristik rangkaian listrik yang pertama itu ada hukum Kirchhoff menurut hukum Kirchhoff besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut secara matematis pada setiap titik cabang berlaku sigma i masuk sama dengan sigma i keluar nah ini ya R1, R2, R3 itu ada V1, V2 rangkaian hambatan listrik seri pada rangkaian seri kawat arus bernilai sama tetapi tegangannya berbeda-beda sehingga V1 tidak sama dengan V2 dan sampai seterusnya ya menurut hukum om rumus V sama dengan I kali R dimana V total itu adalah I kali R1 tambah R2 maka RS-nya rangkaian serinya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R... sampai nanti R-nya itu ada berapa tergantung soalnya ya next pada rembatan listrik paralel pada rangkaian paralel tegangan listrik bernilai sama tetapi besar kuat arusnya berbeda sehingga I1 tidak sama dengan I2 dan selanjutnya menurut hukum om I sama dengan V per R dimana I total itu adalah V kali 1 per R1 tambah 1 per R2 maka Rp-nya rangkaian paralelnya itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan sampai selanjutnya ya lanjut oh udah habis nih terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman kalian ya jika bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati